Kembali di Neto Blas, Jero Wacik kembali diperiksa KPK terkait dugaan pemerasan dana operasional menteri di Kementerian ESDM. Akibat perbuatannya, Jero Wacik terancam hukuman 20 tahun penjara. Kami siang KPK memeriksa mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Jero Wacik. Jero diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dana operasional menteri di Kementeriannya. Ini merupakan pemeriksaan perdana Jero sejak ditetapkan sebagai tersangka. Hari ini sebagai lanjutan proses hukum saya, itu sebagai warga negara saya memenuhi panggilan KPK hari ini. 3 September lalu KPK menetapkan Jero Wacik sebagai tersangka. KPK menduga Jero kerap melakukan rapat fiktif untuk mendapatkan dana operasional menteri, serta menghimpun dana tersebut dengan memeras bawahannya di Kementerian ESDM. KPK menjerat Jero dengan pasal tindak pidana korupsi. Jero diduga merugikan negara 9,9 miliar rupiah. Akibat perbuatannya, Jero Wacik terancam hukuman 20 tahun penjara. Wilman Natif, Reza Hardiansyah melaporkan untuk NET.